Intro Punya seorang anak bernama Dulujailani itu luar biasa Anak yang selalu sopan, anak yang selalu gak berani untuk melawan orang tua Anak yang lembut sekali dan dia tidak pernah berani untuk menyakiti hati aku gitu Dia berusaha sekeras mungkin sekuat tenaga untuk tidak minta modal kepada orang tuanya Untuk membuat sebuah karya yang luar biasa bagus Mungkin umur 13 tahun dia harus mengalami takdir Tuhan yang tidak enak Tapi titik balik umur 13 tahun itu membuat Dulujailani menjadi semakin dewasa Ya semua yang dihadapi itu pasti mengandung hikmah yang baik Ibu kamu benar 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 benar? Ya benar benar aku deket banget sama bunda Bisa dibilang aku anak mama Anak mama? Anak mama Beda sama Aska, kalau Aska kan mungkin anak papa Anak papa Aku anak mama, aku deketnya ke bunda soal kalau ada apa-apa pasti ke bunda harinya Ya mungkin karena dulu kan jarang ketemu sama bunda Ya kan jadi sekarang lebih suka sama bunda Tapi Walaupun kadang-kadang seminggu sekali dua kali ke ayah tetep I need some sosok ayah juga I need kan Cuma lebih seminggu tuh lebih banyak ke bunda sih Tapi kalau sama mama tuh gimana? Maksudnya kan biasanya kalau anak cowok susah deket Susah ngomong sayang susah, peluk susah gitu Atau anak cowok kan pokoknya, lu gitu gak? Well aku termasuk orang yang juga susah Ya walaupun deket cuma susah ngomong gitu Cuma aku ada Selalu ada Kebiasaan yang harus aku lakuin tiap hari Sampai sekarang pun sampai tadi aku mau berangkat kesini Aku selalu setiap hari mau keluar rumah tuh selalu aku cium ini bunda Lalu aku balik Gini Bentar restu Terus jidatnya Pipi Dan ini Jadi itu selalu aku lakuin Karena aku rasa itu Walaupun kadang-kadang aku sama bunda bertengkar Gak ngobrol Kadang Ya kadang ada bad Bad times gitu ya Tapi aku selalu ngelakuin itu Even on the bad times? Even on the bad times Jadi kalau lagi Berantem pun begitu? Enggak dong Ya bukan berantem maksudnya lagi bad times ya Lagi bad times Gak enak gitu Tetap Selalu karena aku Sebagai apa itu Sebagai Tegangan aja gitu Tegangan bahwa Aku bisa Survive Di dunia ini ya Berkat Itu minta restu sama bunda itu tadi Makanya sampai aku cium gini ya Sampai sekarang Tanya bunda Kalau gak percaya aku masih cium pipi Mungkin banyak Orang yang malu Cuma aku malah gak Even di depan cewek gitu ya Aku selalu Bunda minta restu cium Tapi cewek ngeliat itu mah Eh? Sayang banget tuh sama mamanya Sama mamanya aja sayang gimana sama gue gitu kan Kalo itu mah kayaknya trik ya Trik Ya itu trik Kan banyaknya malu gitu Iya Laku gak aku selalu Karena Aku selalu Berharap apa Selalu Selalu berharap sih Selalu berfikiran bahwa aku keluar dari rumah Itu Restunya bunda yang Yang Miringin langkahku itu Jadi Aku selalu ngelakuin itu Seibidak kayak ritual sih Kita tau semua dulu pernah mengalami sebuah kecelakaan yang lumayan berat Beberapa tahun yang lalu Bahkan usia dulu juga masih sangat muda Oh Traumatik ya Iya ada trauma Ada trauma tersendiri gak sih apa Takut gak ketemu bunda lagi Atau Takut Kejadian akan terulang lagi Bahwa hari ini pun Minta restu bunda Minta restu bunda Ya Waktu Aku sebenernya gak trauma sih Cuma gak apa-apa dia gue bahas Ya waktu kecelakaan sih emang Aku Apa ya Aku lihat kan sakit semua banyak Pas selang suntikan Badanku panas karena panik Semuanya bener-bener Cuma yang Even The pain killer Gak ngaruh waktu itu Aku sampe Aduh kan gak ngaruh Cuma ada yang nenangin tuh Pas megang tangan bunda gitu Pas megang tangan bunda gitu I still have my mom Dan Dan mungkin dari situ ya Mungkin dari situ Karena sebelum itu kan aku jarang banget ketemu bunda Mungkin dari situ aku Akhirnya Deket sama bunda Dan bersyukur Jadi ya Mungkin itu kali ya Jadi sampe sekarang kebawa Kalo mau keluar ke rumah Mesti minta restu sama bunda dulu Aku rasa Bersyukur banget sih aku punya bunda Soalnya waktu aku Kecelakaan dulu tuh aku sempet Gak bisa gerak kan Dan gak bisa gerak tuh karena apa ya Karena shock atau Dan Kan patah Punggung juga patah Jadi bener-bener gak bisa gerak Cuma gini doang Berapa lama tuh Dulf? Sekitar seminggu tuh aku gini doang Jadi I realize that Sehela nafas pun itu Berharga Berharga banget gitu Jadi sampe sekarang kalo misalkan Dari situ aku nemuin Apa Pedauman hidup bersyukur dan pasrah gitu Jadi sampe sekarang kalo misalkan aku Ada Trouble in family Atau in life Aku selalu inget ke itu Bersyukur dan pasrah Bersyukur dan pasrah Bersyukur dan pasrah Oh iya bersyukur Is that Sorry ya Gue beneran pengen tau nih do Apakah kejadian itu merubah Berlaku lu ke orang lain gak? Oh Sangat Iya dong pasti Sangat Bisa dibilang dulu Tanya siapa bunda aku gitu ya I Ya Aku anak-anak Aku anak yang sangat Rebel lah Anak yang Berubah dia? Jelas F-life Gua rasain Karena gua tuh tau dia waktu kecil Iya kan gua tau dia waktu kecil Ini anak nakal banget gitu Parah Sama dia sekarang tuh Different person Sekarang tuh kayak cool Tenang gitu ya kan Ya sekarang tuh cool gitu Kayak orang yang Kayak bukan dia yang waktu itu Kalo lu kan dia dulu begitu Bas Ya dulu aku sama live ini kayak Aku sampe masang profile picture Di blackberry dulu Suicide kok Sampai udah Half life gitu lah Wibarkan Half life gitu Kau orang tua aku selalu ngebangkang Tanya bunda gitu Duh sholat gitu Ngapain aku sholat Siapa Allah gitu Ngapain aku sholat Saking Segelap Senegatif gitu ya Cuma And then terjadilah itu Tragedi itu ya Lalu aku Bener-bener diem seminggu itu gak bisa gerak gitu And then I realize banyak Banyak Ya itu salah satunya Bawa sholat nafas aja tuh udah Syukur yang luar biasa Menghabiskan waktu sama ayah Ngobrol Itu udah nikmat yang Wow Harus sering-sering ucap Alhamdulillah gitu maksudnya Ya emang karena itu sih Bisa dibilang jadi Life changing Ya life changing Sangat berasa sih Kalo gue sebagai temennya dulu Berubahnya Betul banget ya Sekarang juga kan Dulu kayak lebih Kalo gak ada perlu Yaudah gak usah pergi Betul Betul Itu yang gue rasain banget Di saat kita ngumpul Aku LA lagi ngumpul Apa segala macem Kamar dia tuh cuman kayak Ini tempat nongkrong kita Ini kamar dia Dul Kalo dia emang Kalo dulu nih Belum dipanggil juga Dia udah Udah duduk Eh mas Maksudnya kita ayo Kita nongkrong gitu Sekarang kayak Engga gue istirahat Kayak Gue belum ini Belum itu Jauh banget perubahannya yang sangat berasa Mungkin karena aku Merasa Aku waktu itu ditegur ya Karena saking nakalnya aku Aku nakal banget Aku ditegur dan sekarang aku dikasih Second chance Second chance Second chance Untuk menyelanjutkan hidup Jadi aku harus Menggunakannya Sebaik mungkin Se Ya sebermanfaat mungkin Jadi kadang-kadang kalo misalkan Ya namanya anak muda gitu kan Oh mah bandel lah Kadang-kadang itu remnya Dul Oh ya perlakaan Gini pernah Gini jadi ya emang Bener-bener itu emang Jadi lu tuh Menjadi dewasa Dengan Dengan Cepat sekali Karena satu Peristiwa Ya mungkin bisa dibilangnya Cuma ya gak dewasa banget Kadang sekarang juga Ada beberapa waktu Masih Egonya keluar Anak-anak Tapi karakter jadi berubah ya dulunya Berubah banget Dulu tuh aku yang Orang yang tengil banget lah Ya ibaratkan Gua tau Gua tau kalau waktu kecil tuh Kau ngeliatin dia ini Anak nyebelin banget Iya Gubah banget gitu loh Ya Tapi I'm proud of you I'm proud of you Thank you Ya Ya It's not easy for everyone lah ya Buat semuanya juga gak mudah Kita gak usah nyalain siapa Tapi Ada orang yang mendapatkan second chance Tapi menyanyiakan hal tersebut Lu mendapatkan second chance Dan lu tahu cara menggunakannya dengan baik Insya Allah Walaupun kadang-kadang juga masih kadang Hilaf juga Ya oke lah Mas Yawi Jadi kalau pemirsa mungkin liat Dul sama Bastian Suruh ngeliatnya yang kayak Seru-serunya aja Tapi kalau kita ngobrol intimate kayak gini tuh justru Justru Banyak hal baru ya kan Iya Kita yang kayak lebih tua baru Kayak ngeliat banyak hal baru dari kalian loh Honest Ya justru ini serunya Sampai saking honestnya Kita tuh ada segmen namanya Be Honest Nah Abis ini Nanti kita pengen tahu ya Oke Seperti apa Oke Abis ini ya abis ini kita mau kejujuran dari kalian Yes that's right Lalu saat ini jamar mana tetap di OOTD Obrolan of today Oh Oh